Keseruan mewarnai aksi empat barongsai yang mengikuti perayaan Imlek di Kabupaten Gerobogan. Mereka saling berebut angpau yang disediakan oleh warga Tionghoa di sepanjang jalan dan sejumlah sualayan. Empat barongsai dan sebuah lyong yang beratraksi di sepanjang jalan utama kota Purwodadi, Gerobogan, Jawa Tengah membuat suasana sepanjang jalan menjadi ramai dan meriah. Keseruan terjadi saat empat barongsai dan lyong saling berebut angpau yang telah disiapkan oleh warga Tionghoa Purwodadi. Mereka saling mendahului untuk mendapatkan angpau. Sementara atraksi yang lebih seru ketika barongsai berusaha mengambil angpau yang sudah diikat di teras toko dengan ketinggian mencapai 3 meter. Atraksi yang berawal dari simpang lima Purwodadi Gerobogan, Jawa Tengah ini dilanjutkan menyusuri jalan sejauh 1 kilometer hingga sampai di klenteng Hoanbio Purwodadi. Sementara itu ribuan pengendara dan warga memadati jalan utama kota Purwodadi. Mereka ikut memeriakan perayaan Imlek dengan berjalan mengikuti atraksi barongsai dan lyong hingga selesai. Pengurus kelenteng Hoanbio Purwodadi berharap Di tahun Siu Kelinci Air ini, semua permasalahan di negara Indonesia bisa segera selesai seperti air mengalir. Dan bangsa Indonesia tetap semangat untuk bekerja dan berkarya. Untuk tahun ini, ini tahun Imleknya melambangkan tahun Kelinci dengan unsur air. Ya tentunya kalau kita melihat dari gambaran Kelincinya itu, semoga kita bisa lebih lincah dalam menjalani kehidupan ini sehingga akan mendapatkan hasil yang akan lebih baik. Sampai di klenteng Hoanbio, seluruh barongsai dan lyong kembali melakukan atraksi untuk menghibur warga yang memadati klenteng. Acara kemudian ditutup dengan penghormatan masing-masing barongsai dan lyong Purwodadi. Sementara itu untuk mengantisipasi kemacetan panjang, polisi melakukan rekayasa lalu lintas. Dari Guru Bogan, Rustaman Nusantara, INews, melaporkan.